Jokowi Strong Saat Omnibus Law, Jokowi membuat ketargetir Malaysia Ditulis oleh Jaya Wijaya dari Siver.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Jika kita lihat penolakan undang-undang Omnibus Law oleh pembenci Jokowi Salah satu alasan yang mereka pakai adalah bahwa undang-undang ini adalah titipan China Berkiblat ke China, menguntungkan China, intinya China di bawah-bawah Hal ini dilakukan dari level bawah hingga level atas Seperti Jumhur Hidayat, salah satu petinggi kami yang mengatakan undang-undang cipta kerja ini untuk China Isu China ini sering dipakai untuk menyerang pemerintahan Karena para provokator memanfaatkan kebencian sebagian kelompok yang sangat benci terhadap warga keturunan Tapi sekarang kita tidak akan bahas hal tersebut Baiklah kita membahas hal lain secara logika, akal sehat dan bukan hanya didasarkan kebencian Pertanyaannya apakah benar undang-undang cipta kerja untuk China atau kepentingan China? Menurut penulis Mustahil, berikut beberapa alasannya Jika ini titipan China, maka tidak mungkin ditentang oleh PKS Partai Islam yang dekat dengan PKJ alias Partai Komunis China Akibat berang dagang Amerika dan China ditambah kasus virus corona Banyak investor yang mulai mencari tempat lain untuk investasi selain China Vietnam sudah mengambil kesempatan ini Dan banyak investor lari ke negara tersebut dan memindahkan sebagian investasinya dari China Jadi undang-undang cipta kerja ini akan merugikan China Karena investor dari negara tersebut akan pindah ke Indonesia Silahkan bayangkan dana investor besar dari seluruh dunia akan berputar di Indonesia Tentu ekonomi Indonesia akan maju Itu baru China, belum negara-negara lain yang khawatir investasinya lari ke Indonesia Tidak perlu jauh-jauh, contohnya negara-negara ASEAN yang dekat dengan Indonesia Bagaimanapun Indonesia memiliki kelebihan dari mereka Yaitu jumlah penduduk dan tingkat konsumen yang sangat-sangat tinggi Karena itu penulis percaya ketika Prabowo mengatakan Jika ada andil asing di dalam penolakan undang-undang Omni Baselok ini Hal ini didukung juga oleh berita ada 35 investor asing Yang menolak undang-undang Omni Baselok padahal mereka tidak pernah investasi di Indonesia Bukankah ini mencurigakan? Tidak mungkin undang-undang Omni Baselok yang menguntungkan investor malah ditolak investor Penulis meyakini ada yang bermain di belakang mereka Apalagi Bank Dunia juga mengapresiasi undang-undang Omni Baselok ini Dan yakin akan memajukan ekonomi Indonesia Kecurigaan penulis bahwa banyak negara lain yang ketar-ketir dengan undang-undang Omni Baselok Yang dibuat Jokowi ini semakin menjadi nyata Setelah Malaysia meminta Jokowi membatalkan undang-undang ini Bagaimana tidak ketar-ketir? Dengan undang-undang Omni Baselok Maka pelaku industri sawit, industri mil, industri CPO sampai turunannya Bahkan industri kernel akan pindah ke Indonesia Bahkan dari sisi nickel saja Indonesia bisa punya daya tawar Para produsen mobil listrik global sedang berlomba mendapatkan ketersediaan baterai Dengan sistem kontrak jangka panjang Dilansir dari Tempo.co Anggota Parlemen Malaysia Charles Santiago Dalam keterangan resmi yang diterima Tempo di Jakarta Pada Kamis 15 Oktober 2020 Meminta Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan undang-undang ini Charles kemudian menjelaskan bahwa tujuan dari Omni Baselok ini jelas Yaitu untuk mendongkrak investasi asing Dengan mengorbankan hak-hak demokratis, hak buruh, dan lingkungan hidup Undang-undang ini tidak didasarkan atas ilmu ekonomi Melainkan oportunisme semata, kata dia Di sini penulis cuma mau ingatkan kepada Malaysia Pertama Indonesia adalah negara berdaulat Jangan sekali-kali kalian mencampuri kebijakan Indonesia Sebagai negara yang berdaulat Jangan sampai kalian bernasib seperti Vanuatu Yang dipermalukan oleh rakyat kami Kedua, undang-undang tersebut sudah melalui proses demokratis Melalui wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat Dan mayoritas dari mereka menyetujui undang-undang ini Bagi yang tidak setuju sudah disediakan ruang untuk melakukan proses secara hukum Ketiga, kalian tidak konsisten Bagaimana mungkin bisa mendukerang investasi jika tidak menggunakan ilmu ekonomi Dan terakhir, soal oportunis Selain memang ada kesempatan Tapi Indonesia melakukan hal ini karena memang banyaknya masyarakat membutuhkan pekerjaan Di tengah ekonomi global yang jatuh akibat pandemi Jadi ini juga berkaitan dengan kemanusiaan dan kecintaan pemimpin kami Terhadap rakyatnya dan bagaimana caranya berlaku adil tidak hanya kepada buruh Dan lagi tidak ada yang salah dengan oportunis Selama cara-cara yang dilakukan bukan tindak kejahatan Seperti contohnya Malaysia yang merampok batik, reok hingga lagu rasa sayangi Dan banyak hak milik Indonesia lainnya Kesimpulan, Malaysia menolak undang-undang Omni Baselok Bagaimana dengan kadal gurun? Apakah mau mendukung Malaysia yang sudah merampok hak milik bangsa Indonesia? Jika kalian mendukung Malaysia menolak undang-undang Omni Baselok Maka hanya ada satu kata Lawan, begitulah kura-kura JOS, Jokowi tak perlu berkoar Demokrat panik jadi amyar Ditulis oleh Nina Nur dari Sibar.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Coba kalau semua politisi seperti Presiden Jokowi ya Kalem, santui, mengajak semuanya hidup sehat Mengajarkan kesopanan, mengendorse kemandirian Suka pelusukan menyapa rakyat Dan menjaga duit rakyat tanpa gembar-gembor Bilang katakan tidak pada korupsi Eh, rakyat suka kok didatangi Presidennya Manapun ada Jokowi, rakyat mengelu-elukan Mengejar-ngejar buat foto selfie Keluarganya pun tidak ada kesan sombong Semuanya sederhana dan ramah Tidak ada bedanya dengan orang kebanyakan Di lain pihak, para investor suka dengan cara Jokowi Yang berupaya merampingkan birokrasi dan menutup celah-celah korupsi Jadi wajar kan kalau publik bisa melihat kontrasnya Jokowi dengan sang mantar Oke, kita masih bicara soal demo penolakan Omni Baslo Yang berakhir anarkis pada Kamis lalu 8 Oktober Dari berbagai pemerintahan media Kita sudah tahu kalau yang demo dan yang jadi anarkis Mayoritas bukanlah dari kalangan buruh ataupun mahasiswa Sejak pagi waktu itu, pihak kepolisian sudah mengamati pergerakan masa Misal di Jakarta, ada masa yang terdiri dari anak-anak ABG Yang kumpul-kumpul gak jelas Sesudah ditangkap dan ditanyai oleh aparat Ternyata mereka dari luar Jakarta yang datang khusus untuk berdemo Mereka mengaku diberi uang makan dan sarana transportasi Di daerah lain bahkan pihak mahasiswa menegaskan ada yang menunggangi aksinya Beberapa serikat buruh yang sepakat tidak ikut aksi mogok nasional pun Mengakui ada kecurigaan mereka atas kepentingan lain yang menunggangi aksi mereka Bahkan Rituan Kamil pun menegaskan di media Bahwa 100% pendimu yang ditahan polisi bukan dari kalangan buruh Yang di atas itu fakta ya Diberitakan di mana-mana Membenarkan dugaan bahwa demo anarkis itu memang ada yang mendalangi Seperti yang sudah disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto Bahwa pemerintah meyakini ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi masa itu Dan pemerintah tahu siapa di belakang demo itu Siapa penggeraknya? Siapa sponsornya? Siapa membiayainya? Erlangga juga mengungkap bahwa demo sudah dimobilisasi sebelum undang-undang diketok Dengan jadwal yang sudah ditentukan Semacam ada grand desainnya Jadi wajar jika kemudian publik turut menduga ada keterkaitan antara drama walkoutnya fraksi demokrat Dalam sidang paripurna DPR Republik Indonesia ketika mengesahkan undang-undang cipta kerja Publik bukan robot, publik ini masyarakat yang punya otak dan menderita banyak kerugian dengan adanya aksi demo anarkis Siapa yang gak kesal sama adanya demo? Lalu lintas macet Sarna transportasi publik terhalang Belum lagi risiko yang membahayakan diri dan properti milik warga masyarakat Di sisi lain, para netizen juga tidak diam saja melihat apa yang terjadi saat demo Ada kader demokrat yang turut berorasi di depan masa demo Ada video yang memperlihatkan kader demokrat di DPR menyetujui RUU Cipta Kerja Ada foto mobil ambulansi demokrat yang diduga isinya adalah para peserta demo anarkis Anak-anak ABG gak jelas Bahkan sebelum demo di Twitter beredar analisa yang mengarah pada keterlibatan demokrat dalam demo Yang dibuat oleh akun ad di Gembok FC Hingga akhirnya tagar cikias bandar demo yang sempat viral Intinya mata publik terbuka lebar Menyaksikan fakta di lapangan dan ikut menganalisanya Semua mengerucut ke kesimpulan bersama Bahwa memang demo itu ada yang mendalangi atau membiayai Masa orang berpikir kritis dilarang? Seperti kata Anis, ini negara sudah merdeka kan? Nah yang saya gak paham adalah pada reaksi partai demokrat Dia sendiri yang walk out Dia juga yang kemudian gembar-gembar minta maaf Tidak bisa menjegal undang-undang cipta kerja Dan bilang no one is left behind gitu kan? Lalu kadernya ada yang ikut berorasi di depan masa demo Hingga ada yang bersuara keras mengultimatum Polri Agar jangan sampai ada korban tewas di dalam aksi demo Sampai disini sebenarnya semuanya masih dalam kewajaran dalam dunia politik Tapi entah memang sifatnya demokrat yang baperan Eh dia malah ngegas lagi Dan kejadian di tahun 2016 pun terulang lagi Menjelang aksi 411 beredar dugaan di kalangan publik Bahwa SBE berada di baliknya Sampai lahir tagar SBE Provocator SBE sendiri yang pada tanggal 2 November Menggelar konpres di CKS Waktu itu dia antara lain menyayangkan adanya informasi intelijen Yang menyebutkan bahwa demonstrasi pada 4 November digerakkan oleh orang tertentu atau partai tertentu Termasuk partai demokrat SBE menyebut hal itu sebagai fitnah yang sangat kecil Justru konpres SBE inilah yang menjadi pemicu makin kuatnya dugaan publik Atas kaitan SBE dengan aksi 411 Dan sekarang terulang lagi Pihak demokrat terlihat berada di depan publik Kader demokrat DDPR Republik Indonesia Hinca Panjaitan menyatakan Bahwa tuduhan Menko Erlangga tidak pas dan tidak elok Kami sama sekali tidak melakukan itu Kami menjalankan tugas konstitusional kami di parlemen sejak awal Sampai dengan sidang paripurna Menolak RUU Ciptaker Kata Hinca menegaskan Kepala Bakomstra DPPPD Osi Dermawan menyatakan Jika ada pihak yang melancarkan fitnah Dan tuduhan tidak berdasar terhadap partai demokrat Maka mereka akan menempuh jalur hukum Seakan demokrat ini panik dengan adanya dugaan yang beredar di masyarakat Kebandingan ini dipaparkan oleh politisi PKPI Teddy Gusnaidi secara telak dalam cuitanya Pak Erlangga menyatakan ada yang membiayai demo Pak Erlangga tidak mengatakan bahwa yang membiayai demo adalah SBE dan Demokrat Kenapa P-Demokrat jadi panik dan gelisah? Tulis Teddy Kalau nggak benar kenapa mesti meradang dan seperti orang panik? Tinggal klarifikasi saja video yang memperlihatkan kader Demokrat Menyetujui RUU Cipta Kerja di bulan September lalu Klarifikasi juga kenapa di Yogyakarta Kader Demokrat ikut berorasi di depan masa demo Klarifikasi juga soal foto ambulans Kalau sudah berkeluar sebagai orang panik gini kan malah efeknya jelek ke diri sendiri Malah jadi ambiar Sekian dulu dari Kura Kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Arkana pamit sampai jumpa Kura 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 K